Saudara, kalau kita berbicara mengenai kebenarannya, maka pola yang kita gunakan itu adalah akal dan kitab yang kita anggap suci. Alhamdulillah di dalam kitab suci kami itu diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, roh kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Al-Quran itu dari roh kudus, Al-Quran surah Nahal ayat 102. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu itu di Gua Hira cuma sekali. Beliau menerima wahyu selama 22 tahun lebih dan cuma sekali menerimanya kemudian di dalam gua. Itu pun gua ini tidak tertutup selayaknya gua, dia hanya ada di atas bukit tapi bukan masuk ke dalam. Dia ada di atas bukit, di situ ada tempat kemudian yang bisa tempat Nabi Muhammad kemudian duduk bertahan nuts di sana. Nah sekarang permasalahannya, yang datang mengabarkan Al-Quran itu kami kenal dengan roh kudus. Dalilnya jelas, Nahal ayat 102. Seja sirah Arab, sesaman Rasulullah menerima puhayuan itu. Nah sekarang kita melihat di dalam pengakuan Yesus. Maaf nih, maaf. Kata Yesus, roh jahat itu masuk ke dalam seseorang. Dalmatius 12, nomor 43. Apabila iblis itu keluar dari manusia itu, maka iblis itu mengembara di tempat-tempat yang tandus. Tempat-tempat yang tandus. Mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Rumah yang dimaksud di sini adalah orang yang bertobat. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat lagi yang datang kepadanya. Mereka kemudian masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi iblis itu, sabar bang. Sabar, sabar, sabar. Sampai sikit lagi. Iblis itu mengembara di tempat-tempat yang tandus. Kata Yesus di dalam Matius 4. Di situ diceritakan juga. Kata Matius ya. Tangan kok goblok bangsa, bodoh. Sabar, sabar, sabar. Jangan keserupan dulu ya. Yesus itu dicobai di Padanggurun. Itu satu. Yesus dibawa iblis ke Padanggurun. Itu dua. Yang ketiga, kalau kita melihat di dalam Matius 4.12 yang tadi. Atau kita lihat di dalam Matius 12 yang dikatakan di empat-empatnya. Ia berkata, aku akan kembali kepada orang yang sudah aku tinggalkan. Sewaktu kembali, ia melihat bahwa orang itu seperti rumah kosong. Nah, di dalam data 1 Raja-Raja 19 nomor 15, Padanggurun itu menuju ke Damsyik. Dan ternyata iblis itu masuk ke tempat-tempat Padanggurun. Baca Matius 4.12. Bangsa yang jahat itu seperti orang yang dirasuki oleh iblis. Ketika iblis meninggalkan dia, iblis itu pergi ke Padanggurun. Iblis pergi ke Padanggurun. Paulus bertemu dengan makhluk mengaku, Akulah Yesus itu di Padanggurun. Iblisnya ke Padanggurun. Pertanyaannya, siapa yang ditemui oleh Paulus di Padanggurun? Yang mengaku Yesus. Karena iblisnya ternyata di Padanggurun. Bukan dalam goa, tapi di Padanggurun. Yang ditemui oleh Paulus itu adalah makhluk yang ada di Padanggurun. Pertanyaan saya. Iblis menurut Yesus itu berada di tempat-tempat yang tandus. Mencari tempat yang ada di Padanggurun. Yesus dicobai di Padanggurun. Pertanyaan saya, siapa yang ditemui Paulus di Padanggurun? Silakan. Jatuh banggi, jawab. Woy. Buka miklo. Buka miklo. Jawab woy. Bang, begini bang. Ini bang semua lumayan lah penjelasannya dibanding Dineri. Banyakannya ceritanya jawab. Jawab saja. Jawab saja. Menjalar. Oke, oke. Pertama mengenai roh jahat yang berkeliling ke Padanggurun. Itu mereka akan mengembar setelah pengusiran dan akan kembali kepada orangnya jika orang itu tidak bertobat. Jika orang itu tidak bertobat, maka akan kembali. Tetapi pada saat dia akan kembali dengan membawa tujuh roh jahat yang lebih jahat. Betul. Betul. Kata Yesus itu terjadi di angkatan mana? Bahaya ini. Ini bahaya nih. Kata Yesus itu terjadi pada angkatan siapa? Kabur kan? Kabur, kabur. Kabur. Karena yang tertulis di dalam Matius 12, Yesus mengatakan, Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa yang ke Padanggurun menuju ke Damsik bertemu dengan makhluk aneh? Ngaku-ngaku Yesus. Pak Ulus. Pak Ulus. Pak Ulus. Nah itu siapa itu? Sedangkan Yesus mengatakan dalam Lukas 10.18. Aku melihat Iblis jantung dari langit ke bumi berupa cahaya. Aulus mengaku bertemu berupa cahaya. Lalu dia buta. Selama tiga hari, Yesus mengatakan dalam Matius 12.22. Orang yang kerasukan roh jahat, matanya seketika buta. Yesus mengatakan dalam Lukas 21.8. Waspadalah kepada roh jahat yang datang kepadamu. Mengaku memakai namaku dan mengaku akulah dia. Di dalam Matius 24 nomor 23. Waspadalah kepada Yesus palsu dan Nabi palsu yang aku bertemu dengan aku di Padanggurun. Jadi Mesias palsu, Yesus palsu, mengaku bertemu di Padanggurun. Jadi Mesias palsu ini, Yesus palsu ini datang kepada Nabi palsu di Padanggurun. Akulah Yesus yang kau hadiah. Pertanyaan saya. Angkatan jahat, tidak setia, penyesat, mengaku bertemu Yesus. Keadaannya di Padanggurun. Menggunakan nama Yesus, itu siapa? Dan kata Yesus, digenapi oleh angkatan ini. Yesus seangkatan enggak dengan Paulus? katan 10 menit menyesalkan silahkan dilanjut Masya Allah silahkan teman-teman semua ini Oh Gerunda dan teman-teman saya mau hanya mau meluruskan ya ini coba cari Gerunda dan teman-teman dua petrus dua nomor empat itu terjemahan lai di dalam original text yang enggak ada kata goa disitu di dalam bahasa Inggrisnya enggak ada kata goa coba cari terjemahnya lah itu jadi kalau ada orang Kristen yang mempreming Nabi Muhammad menerima diguas dikorelasikan dengan dua petrus dua nomor empat coba cari mereka cari original text yang enggak ada wah penipu mereka yang lebih bahayanya lagi Dinda Elia menerima firman di goa Daniel di goa dikubur di goa Daud Salomo semua-semua dikubur di goa gimana dong Yesus dikubur di goa semua Bani Abraham itu ketika dikubur di goa tapi burda tapi masalahnya kata goa di dalam petrus ini enggak ada original textnya kalau ya tahu dia Bang tau Sierra dia pakai dia terjemahkan dari kata Sierra enggak ada nih Coba Uni lihat apa Bible interrenier nih ini aku lihat nih ya dia menerimakan dari Sierra tapi panjang banget itunya cuman satu kata Bang Yonat itu ada musik belakang lah layarnya tuh enggak ya Oh enggak ada siapa coba Edi Edi di medu Edi ya yang lain yang baru masuk di medu dulu biar enggak noise ya karena ini dirilai ke YouTube Bang Zuma nanti kena ini oh 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 akulah blender yang kauani Ayah Oh mereka oh 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 aku lah blender yang kauani Ayah oh 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 habis ini habis ini adik-adik sekalian nanti endingnya baca di 1 Korintus 15 nomor 15 ya biar teman-teman dibawa tepuk tangan setelah tertawa ya itu korintus 15 nomor 15 Oke Astaghfirullah 1 Korintus 15 15 teman-teman silahkan dibuka dicatat ayat-ayat yang dibacakan Bang Zuma capek-capek Bang Zuma nyari-nyari ayat kalian gak catat loh aku aja catat-catat loh semuanya disampaikan Bang Zuma nih disini ini aku ceritakan tentang didam siktu ya Paulus ya yang disini aku ceritakan nanti biar tahu dia ceritainya dibaca dulu nih dibaca dulu 1 Korintus pasal 15 nomor 15 lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami kami katakan bahwa ia telah membangkitkan kristus padahal ia tidak membangkitkannya kalau andai kata kita benar bahwa orang mati tidak dimangkitkan Oh hahaha 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 ternyata tidak dibangkitkan hahaha silakan 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 maaf-maaf anggap suci kita sedang lucu ternyata tidak dibangkitkan berarti dia hanya orang pingsan makanya kebangkitan itu di dalam Matius 12 kata Yesus angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus sebab Yunus tiga hari tiga malam hidup dalam perut ikan demikian juga anak manusia tiga hari tiga tiga malam hidup di dalam perut bubi hahaha hahaha jadi dia tidak mati dia cuman pingsan Kens Lin tas huyu jeans hulau yang kewali hahaha hahaha ada yang kau waniaya ho-ho-ho hahaha 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 hahaha�ari ya Allah blender lagi katanya mau cerita ya Allah jangan men itulah dusta yang nyata dilakukan Paulus waktu di Damsik ketika matanya buta panik dia kan cuman Ananias yang bisa menyembuhkan tiga hari tiga malam mereka mencari rumah Ananias dituntun dia sama murid-murid Paulus teringat ku dulu rumah Ananias itu di jalan kebenaran gang harapan nomor lima kecamatan Kulgota kebupatan di Yerusalem kelilinglah orang itu ditanya semuanya mencari rumah Ananias Oh Wak Wak rumah Ananias mana Wak di sana dekat sana tukang bakso keliling dituntun ya kan mutar-mutar akhirnya dapatlah rumah Ananias itu pun Assalamualaikum warntu noko-noko Assalamualaikum warntu noko-noko Assalamualaikum katanya ya siapa terkejut Ananias Ananias kan kenal sama Paulus ya kamu bunuh aku ya enggak 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 katanya akhirnya diizinkanlah kami masuk sebentar Ananias katanya masuklah dia Oh ya macam-macam ya ini yang panci Ananias nih kalau macam-macam dihajar pakai panci ya kan ngapain kau kemari ini tadi waktu di damsik matanya buta tolonglah sembuhkan ah enak aja cocok nih sama kau nih karena kau memang pengania cocok belum seberapa ini sisaan diberikan nama kau buta cocok jangan gitulah Ananias tolonglah sembuhkan itu penyembuhannya tahu enggak apa rupanya apa rupanya dia kemari itu ke tempat Ananias hanya untuk mengapa ya membuat Alibi seolah-olah diberi sembuhkan matanya itu tujuan Paulus itu tolonglah sembuhkan aku tadi jumpa Yesus enggak mungkin kau jumpa Yesus dari mana jalan jumpa Yesus iya apa yang dikatakan dia rupanya Saulus Saulus kenapa kau aneh aku dihajar Ananias rahangnya ketepang katanya dihajar menipu kau ya katanya kurang ajar nafas dihajarnya rahangkan Ananias tepuk matanya tepuk matanya kok menipu sejak kapan pula kau menganiai Yesus jumpa aja pun enggak pernah udah ngarang aja kau menipu aja kerja kau terus apa lagi yang dikatakannya siapakah engkau Tuhan dihajar Ananias lagi tepang siapakah engkau Tuhan seharusnya kalau bertanya siapakah kau ini kok tahu pula dia Tuhan udah enggak ngarang-ngarang aja kau pura-pura kau Enggak aku betul nipu kau ntar aku tanya sama muridnya ditanya sama muridnya lagi kan betul apa yang dikatakan si Paulus ini apa kata muridnya aku mendengar tapi tidak melihat coba ditanya satu lagi aku melihat tapi tidak mendengar ah nipu kan dihajar orang-orang itu pak katanya muah dari situ terbuka matanya ya kan memang makanya matanya terbuka tapi congorde yang bisa cakap banyak menulis surat Paulus itu sejarahnya itu ada itu ah matanya terbuka congorde nggak bisa cakap kena hajar Ananias makanya dia banyak menulis kemana-mana itu dia itu sejarahnya ya oke ada kopse disini Halo kopse akan dibuka miknya Astagfirullahaladzim kopse Halo muslim makanan muslim kopse Oke kopse silahkan ada pertanyaan disini ada Yunatan Nanda dan Bang Zuma yang mencari tolong di ini dulu dikondisikan dulu kalau di atas motor berhenti dulu nanti takutnya ketabrak kalau ada yang mau dikritisi silahkan tapi nanti akan kita juga reaksi ya silahkan bantuan kopse pertanyaan bertanya atau mau menyatakan saya bertanya aja di sini Oke boleh silahkan satu pertanyaan dulu kita tampung ya kalian ya pokoknya saya harus turun ya nggak papa tapi kalau bisa sih didengarkan jawabannya dari atas biar dapat pencerahannya boleh 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 silahkan tapi ada noise deketkan dulu micnya mungkin agak suara berisik banget disitu ya enggak ada tenang-tenang saya di sini Oh ya udah lanjut-lanjut jadi yang pertama itu di Alkitab dulu ya saya tanya ya ada di kitab lukas pasal 2 lukas pasal 2 ayat nomor berapa 10 11 11 Oke saya bacakan lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud silahkan nah ya artinya menurut saya itu informasi dari malaikat bahwa Kristus itu Tuhan itu pertama mohon pendapatnya yang kedua Oke dari Markus hancur satu-satu dulu brother karena nanti saya takut karena ini penjabaran agak panjang ini enggak apa-apa maksudnya saya tanya nanti tinggal dikasih pendapatnya kalau Anda menyatakan ayat itu gara-gara itu habis puluh satu setiap ku baca pada hari ini hari Tuhan lahir kucari ke rumah sakit enggak ada yang Tuhan lahir setiap hari itu lanjut apa-apa-apa Markus pasal 8 ayat 34 Oke Markus masuk Markus berapa 8 ayat 34 8 nomor 34 ya kita bahas satu-satu ya Pak lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata pada mereka setiap orang yang mau mengikuti aku yang harus menyangkal dirinya memikul salib dan mengikut aku Oke saya mau menanggapi lukas pasal 2 nomor 10 dulu ya Pak saya mau Bapak kami tuh kita diskusi disini berusaha untuk kita jujur dengan diri masing-masing ya kami jujur Bapak juga jujur kita enggak butuh orang pintar sebenarnya kalau terkait tentang teologi ini ya tapi kejujuran kekonsistenan kita nah lukas pasal 2 nomor 10 lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruhan keseluruh bangsa ada beberapa pertanyaan dari ayat ini pertama ayat ini ditulis konon katanya oleh lukas pertanyaannya muncul kemudian apakah lukas bisa mendengarkan perkataan malaikat kepada kepada orang yang dimaksud ini kan malaikat bicara nih apakah lukas mendengarkan perkataan malaikat itu atau kalau tidak dari mana lukas bisa tahu malaikat pernah berbicara seperti ini itu dua pertanyaan dari teks ya kita bicara tentang kitab suci anda dulu selanjutnya kita masuk ke ranah isi dalam kitab suci kata Tuhan disitu ya itu kalau kita rujuk ya nih saya kasih anda teks afinya ya mana dia di ayat sebelasnya ya poin saya di ayat sebelas mari kita lihat di ayat sebelas kalau kita lihat di sini hari ini telah lahir bagi menjuru selamat yaitu kristus Tuhan maka kita akan melihat disitu kata kurios Pak kata kurios itu dipadankan dengan kata pemilik atau sayid dalam bahasa Arab atau Lord dalam bahasa Inggris dan asal Bapak tahu kurios bukan hanya Yesus Bapak tahu tidak keledai yang diambil oleh Yesus pemiliknya juga dipanggil sebagai kurios bahkan Sarah itu dipanggil kurios kalau tidak salah ya tidak semua tidak hanya Yesus yang dipanggil sebagai kurios tapi Yesus tidak pernah dipanggil teos itu poinnya kalau Yesus adalah Tuhan dalam makna kurios yaitu pemilik Bani Israel kami umat Islam lebih percaya daripada anda Kristen karena kami percaya para nabi itu adalah sayid sayid pemilik pemelihara dan penjaga umatnya yang bersaksi atas umatnya itu adalah konsep esensi sebagai seorang nabi bahkan dalam kitab anda juga Yesus berkata aku hanya diutus untuk doma-doma tersesat dari kalangan Bani Israel maka kami umat Islam tidak pernah menyangkal itu dan ini terkorelasi dengan ayat selanjutnya yang Bapak kasih di Markus pasal 8 nomor 34 lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya memikul salib dan mengikut aku ini kan multitafsir memikul salib kalau Bapak lihat dalam ranah memikul salib Bapak baca 2 Petrus pasal kedua nomor 18 apakah itu yang dimaksud dengan memikul salib apa itu dengan apa namanya boleh hamba-hamba harus tunduk patuh dan menderita karena disitu dijelaskan secara perikop bagaimana kalian Kristen harus mengikuti apa yang terjadi kepada Yesus yaitu penderitaan karena menurut Paulus menurut Petrus penderitaan yang dialami oleh Yesus itu harus ditauladani makanya jadi multitafsir nanti memikul salib Pak kami percaya umat Yahudi kalau mereka tidak mengikuti Nabi Isa AS mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga karena mereka mengingkari Mesias yang dijanjikan untuk mereka Mesiah dan Mosiah itu dua diksi yang tidak boleh disamakan Mesiah artinya yang diurapi dan by the way sebelum Yesus lahir ke dunia sudah ada Mesiah contoh seperti Kores, seperti Daud mereka sudah dimesiahi, sudah diurapi Mosiah, Mosiah bukan cuma Yesus sebagai juruselamat Mosiah itu artinya penyelamat, penolong dan juruselamat bukan hanya Yesus Musa dalam kitab Yesaya juga dikatakan sebagai Mosiah Ehud juga dikatakan sebagai Mosiah jadi ketika Bapak berikan ayat ini kepada kami umat Islam tidak pernah menyangkal kita tidak pernah menyangkal Yesus sebagai Mesiah yang artinya diurapi setara dengan Nabi Daud karena dia adalah Nabi kita tidak pernah menyangkal bahwa Nabi Isa AS atau Yesus adalah seorang Mosiah penyelamat karena para Nabi memang penyelamat hamba-hamba Allah yang adalah umat mereka menyelamatkan dari kebodohan, menyelamatkan dari kegelapan, menyelamatkan dari neraka jahannam diarahkan kepada surganya Allah itu esensi yang kami imani terkait tentang Nabi nah pertanyaan saya kemudian kalau Bapak kasih ayat ini kepada kami tolong Bapak jelaskan kepada saya di mana kata kurios untuk Yesus dimaknai atau diajarkan oleh Yesus kepada Anda sebagai pemilik alam semesta pencipta langit dan bumi sebagai kurios coba Bapak jelaskan kepada saya di mana kita bisa letakkan kata kurios yang pada Yesus ini sebagai pencipta langit dan bumi karena Yesus sendiri mengatakan Bapak lebih besar daripada aku dia adalah satu-satunya Allah atau satu-satunya Theos menurut Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6 bahkan kehidupan kekal dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan oleh Yesus kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Theos dan aku adalah sebagai yang diutus tidak mungkin bahkan Yesus pun membuat sebuah perumpamaan tidak mungkin tukang periuk adalah periuk atau periuk adalah tukang periuk tidak mungkin yang mengutus adalah yang diutus bahkan Yesus berkata secara eksplisit Bapak lebih besar daripada aku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri semuanya mengikuti kehendak Bapak inilah esensi para Nabi mereka mengikuti firman Tuhan dalam ulangan 18 ayat 18 Bapak silahkan Bapak baca seorang Nabi akan kubangkitkan yang firman Tuhan diletakkan di bibirnya maka Yesus berkata ya Kak Sarah ya Kak Sarah kalau mau ganti tampilan klik yang ada tanda manusia 2 nanti klik gerigi nanti pilih tampilan kalau biar mudah di tap-tap layar ya lanjut dengan Pak Kopse artinya Bapak kasih dua ayat yang mengukuhkan ketuhanan Yesus dan itu tidak eksplisit tapi implisit itu hanya multitask dari kalian sebagai Kristiani saya mampu berikan banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus menyangkal dirinya sebagai pencipta langit dan bumi saya bisa tunjukkan ratusan ayat dalam kitab Anda dan ini adalah ayat-ayat yang eksplisit Yohanes 17 E3 kemudian jangan memanggil siapapun Bapak di bumi ini karena Bapakmu hanya satu dia yang di surga pada waktu itu Yesus ada di bumi lalu kalian mengatakan Yesus adalah Bapak bahkan kalau kalian memaksa bahwa Yesus adalah Bapak kalian dibidatkan oleh ceritunggal karena Wanes atau ajaran Sabelian itu adalah ajaran yang bidat maka kembali saya pertanyakan kepada Anda kenapa kalian umat Kristiani selalu saja mengimplisitkan ayat eksplisit dan mengimplisitkan ayat implisit maksudnya adalah ayat yang jelas dan tenang-benerang kalian abaikan kalian buang tapi ayat yang ambigu kalian ambil lalu kalian jadikan sebagai ayat fundamental kalian untuk menuhankan Yesus Yesus memang berkata aku dan Bapak satu tapi dia juga berdoa ya Bapak jadikanlah mereka satu sebagaimana Bapak dan Aku satu ini ayat yang tidak perlu sekolah tinggi menggunakan terjemahan bahasa Indonesia kita bisa tangkap bahkan satu dalam makna apa Paulus mengajarkan apa yang dimaksud dengan satu barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu dengan Tuhan lalu tiba-tiba umat Kristiani mengatakan Bapak dengan Yesus satu artinya ada satu tritunggal itu sementara Bapak harus tahu definisi tritunggal ini adalah ajaran yang muncul dari konsep orang-orang yang tidak ada korelasinya dengan Yesus nah kalau Anda ingin menuhankan Yesus minimal tolong tunjukkan dalil eksplisit pengakuan Yesus bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi dia adalah Allah atau Theos itu sendiri itu yang perlu kita pahami Pak bagaimana mungkin banyak orang yang menulis kitab kalian tidak ada satu deklarasi dari Yesus bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi Pak kalau memang ada kalau memang ada tentulah kita tidak akan pernah berdebat sampai saat ini karena kami umat Islam juga tidak mungkin memaksakan sesuatu yang tertulis dalam kitab kalian itu harus dibuang gak mungkin ya walaupun kami tidak percaya kepada kitab kalian itu sebagai firman Tuhan tetapi adalah kitab kitab tulisan-tulisan manusia yang bercampur kemudian dengan firman Tuhan saya sendiri masih mengatakan ada firman Tuhan di dalam yang bercampur dengan perkataan manusia tapi bagaimana cara kita memisahkannya maka kami diberikan alat pemisahnya yaitu Al-Quran kalau sejalan dengan Al-Quran kami terima kalau berbeda dengan Al-Quran kami tolak nah Bapak sendiri juga harus paham orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dikutuk oleh Yesus sebagai ular beludak tapi kalian menerima informasi tentang Yesus dari orang Yahudi yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang munafik sementara kami ditolak untuk mempercayai Bani Israel oleh Allah dan oleh Nabi kami bahkan Nabi kami mengajarkan apabila dapat informasi dari orang-orang fasik wala tu sodik tidak boleh tidak boleh dibenarkan tidak boleh dibenarkan tidak boleh ditolak tapi kami harus mengkaji siapa yang memberikan informasi contoh seperti tadi dari mana Bapak bisa memvalidasi siapa verifikatornya ketika Lukas mendengarkan perkataan Malaikat apakah Lukas berada di tempat pada waktu itu lalu mendengarkan Malaikat berbicara coba Bapak jelaskan secara ilmiah tentang kitab suci Anda informasinya karena ini penting membuat kita saya belajar kitab Anda bukan untuk menghantam iman kalian tapi saya tidak mau saudara-saudara saya muslim dan muslimah tertipu dengan doktrin gereja Yesus adalah Tuhan karena dia berkata akulah jalan dan keselamatan kenapa masalahnya kalau Yesus berkata dia adalah jalan dan kebenaran bukankah para Nabi adalah jalan menuju Tuhan dan memang kebenaran membawa kebenaran karena dalam Islam para Nabi adalah orang-orang yang maksum dan terjaga Pak logika saja deh saya kalau mau mengirimkan pesan yang Pak sangat-sangat penting kepada orang yang saya cintai saya sayangi saya tidak mungkin sembarangan Pak saya akan pilih orang terbaik untuk menyampaikan pesan itu Tuhan menyampaikan firmannya kepada hambanya dan dia tahu bahwa firman ini berpotensi membuat orang tersesat dan saling bunuh tapi dia utus para Nabi yang bejat dan kelakuannya maksiat menabi-nabi yang pendusta Rasul kalian Paulus adalah orang yang terkenal dengan kejahatannya bahkan Yesus ketika hidup berkata hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi tapi ternyata tiba-tiba setelah dia naik ke surga sebelum dia itu berkata kalau ada yang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun jangan kau percaya hati-hati dengan ragi Farisi kemudian Yesus berkata hati-hati dengan serigala berbulu domba penyesat itu memang datang dari antara kita tapi dia tidak benar-benar dari kita tapi semua perkataan Yesus yang memperingati muridnya kalian sangkal dengan menerima orang Farisi munafik menjadi rasul kemudian orang yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun kemudian orang yang menuliskan surat tentang mengajarkan Yesus atau mengatakan bertemu dengan Mesia dari bilik penjara dan kalian terima dia sebagai rasul bahkan hampir seluruh ajaran Kristen itu validasinya dari Paulus bukan dari Yesus kalau Anda masih mau disini untuk kita diskusi saya mampu membuktikan kepada Anda bahkan ajaran Paulus dengan ajaran murid-murid Yesus itu bertentangan contoh kata Yesus jangan memanggil siapapun Bapak di muka bumi ini karena hanya satu Bapakmu yaitu dia yang di surga tapi apa kata Paulus oleh karena Injil yang aku beritakan aku dialah Bapak itu nah kemudian Yesus Yesus juga berkata di dalam kitab Yohanes pasal ke-8 kalau tidak salah ayat ke-34 atau ke-24 silahkan Bapak cross-check nanti bahwa Yesus berkata Bapakmu adalah Abraham tapi Abraham tidak pernah melakukan perbuatan ini apa? yaitu ingin membunuh Yesus kalau Allah adalah Bapakmu kamu tentu mengasihi aku tapi kalian mengikuti Bapak kalian sendiri iblislah Bapakmu kata Yesus siapa mereka yang menjadikan iblis sebagai Bapaknya? mereka yang ingin menganiaya Yesus yang ingin membunuh Yesus tapi coba lihat sekarang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi siapa yang menikmati penyiksaan dan kematian Yesus? kalian Kristen orang Yahudi membunuh Yesus kalian menikmatinya lebih kecil kalian dibanding orang Yahudi orang Yahudi seandainya kita ambil teologi mereka mereka dibenarkan kenapa? karena mereka diajarkan dalam dogmanya kalau ada Nabi yang betul-betul mati begitu saja maka dia Nabi palsu tapi kalian percaya Yesus mati hanya karena dicucukkan asam asam apa di dalam mulutnya segitu gampangnya Nabi mati sementara Tuhan yang mengutus dia lalu kalian membuat doktrin oh dia mati karena keinginannya sendiri sementara Yesus berkali-kali mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri bahkan ketika dia tidak ditangkap ini akan kuminum dari cawanku tapi biarkanlah semua terjadi sesuai dengan kehendakmu ya Bapak jadi kalian pikir dia ikhlas melakukan itu mati konyol di tiang salib dicelecehkan oleh orang Romami bagi kalian ini adalah pengorbanan dia bagi Yahudi itu bukti bahwa dia adalah Nabi palsu maka sejatinya orang Yahudi kalau memang kalian percaya Yesus mati begitu saja di tiang salib maka kalian membenarkan tuduhan orang Yahudi bahwa dia Nabi palsu karena ulangan 1820 mengatakan andai ada Nabi yang berbicara yang tidak disampaikan oleh Tuhan maka Nabi ini tidak akan luput tidak akan luput dari Tuhan Paulus berapa tahun Pak? berapa tahun Paulus mengajarkan Kristen setelah itu dipenggal sama Raja Nero Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam berapa kali ikut perang berapa kali ada orang yang bahkan ingin meracunnya tapi wafatnya setelah ayat Al-Quran terakhir turun tugasnya selesai bahkan beliau didatangi Malaikat Jibril diminta pilihan apakah hendak terus melanjutkan hidup atau bertemu dengan Allah beliau memilih tugas sudah selesai apalagi yang harus diikutkan maka beliau kemudian bernubuat setelah beliau wafat maka putrinya akan menyusul inilah esensi Nabi pekerjaannya selesai tugasnya selesai makanya Nabi Isa alaihi wasalam itu tidak mati konyol karena tugasnya belum selesai itu kenapa secara eskatologi kami umat Islam percaya bahwa nanti Nabi Isa akan turun kedua kali dalam kitab kalian dikatakan jiksinya dia berterus terang dengan berkatakan enyahlah kalian daripada aku siapa mereka yang disuruh enyah oleh Yesus mereka yang memanggil aku dengan Tuhan Tuhan tidak semua masuk ke dalam kerajaan surga tapi yang masuk kerajaan surga yang mengikuti perintah Bapak lihat kalian perintahnya Tuhan Bani Israel perintahnya Bapaknya Yesus telah ditiadakan dalam Epesus pasal 2 nomor 15 kalian hari sabat tidak kalian dilarang membuat patung tapi kalianlah umat yang membuat patung Tuhan berkelamin laki-laki ganteng wajah palestin berambut panjang dan berjenggot tanpa busana kalian panjang itu di gereja kalian lalu kalian katakan ini adalah gambar Tuhan saya kalian yang membuat foto seorang laki-laki ganteng di Jepang matanya sipit di palestin dia mukanya muka Arab di Korea mukanya mirip Liminho kalian buatkan bagaimana bentuk Tuhan kalian sementara dalam 10 hukum Torah jangan membuat patung serupa dengan makhluk di bumi dan di laut kalian yang melanggar hukum Torah kalian kalau memang kalian mengikuti Yesus mengikuti Bapaknya Yesus kenapa kalian meniadakan hari sabat karena kalian mengikuti perkataan Paulus dalam Epesus pasal 2 ayat 15 dalam kitab Galatia dikatakan sebelum iman itu datang iman itu kitab ini menuntun kita tetapi setelah iman itu datang kita tak lagi hidup di bawah hukum Torah karena hukum Torah telah dibatalkan semuanya dibatalkan semuanya bahkan kalau ada perintah dalam hukum Torah jangan makan babi bagi kalian sudah boleh makan babi karena Paulus mengajarkan segala sesuatu halal bagiku apalagi itu berguna seandainya ada orang yang memakan tokai dan itu berguna bagi dia tidak ada dosa bagi kalian karena hukum Torah telah dibatalkan oleh Paulus sementara Yesus berkata apa kata jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Torah tapi aku datang untuk menggenapinya apakah sama meniadakan dengan menggenapi pak tidak kalau kita bicara menggenapi menggunakan diksi bahasa Indonesia yang namanya menggenapi itu artinya ada sesuatu yang ganjil digenapi entah dikurangi entah ditambahkan ini dipercayai oleh umat Islam Nabi Isa hadir ke tengah-tengah Bani Israel di jamannya untuk apa meniadakan hukum yang memang harus ditiadakan salah satunya menghalalkan makanan yang tadinya diharamkan untuk Bani Yaakub karena hukuman bagi Yaakub artinya apa ini baru cocok dikatakan dengan menggenapi menggenapi ini tidak meniadakan tidak bisa juga dikatakan menyempurnakan menggenapi ini sesuatu yang tadinya mungkin dua tiga ditambahkan satu jadi genap kalau tidak dikurangi jadi dua kalau tidak ditambah jadi empat artinya kalau tidak dikurangi ya sudah kalau tidak ditambahkan Nabi Isa menghilangkan hukum yang memang sudah waktunya harus dihilangkan itu termaktub dalam literasi Islam kami lebih percaya perkataan Yesus bahwa dia datang menggenapi bukan meniadakan tapi apa yang kalian lakukan apakah kalian narisabat apakah kalian tidak makan babi apakah kalian mata ganti mata gigi ganti gigi tidak kalian mengikuti penulis kitab suci kalian editor kitab suci kalian yang membuat surat-surat dan kita tidak tahu apa korelasi para penulis ini dengan Yesus karena asal kalian tahu secara akademik bahkan sekolah kalian yang sekolah lulusan fatikan pun tidak akan mampu menyebutkan mana bukti bahwa kitab matius ditulis oleh matius mana bukti bahwa kitab lukas ditulis oleh lukas dari sisi akademis tapi kalau saya anda tanya siapa penulis Al-Quran pertama kali saya akan tunjukkan dalam hadis sohih bahwa penulisnya adalah orang yang sama yang menjadi penulis Al-Quran di zaman nabi saya yang memang tugasnya menuliskan wahyu kemudian nabi saya wafat dia masih hidup di zaman khalifah kedua kemudian dia juga yang menuliskan khalifah ketiga dia juga yang menuliskan orang ini boleh dikatakan validator siapa namanya Zaid bin Sabit apa syukunya kami akan mengetahuinya dalam riwayat-riwayat yang di internal kami itu sangat kuat secara akademis dan ilmiah kenapa tervalidasi ada mata rantai penyampaiannya yang disebut dengan sanat jelas siapa yang menyampaikan informasi ini yang disebut dengan ilmu perawi tapi kitab kalian jangankan sampai seperti Al-Quran mohon maaf jurnal ilmiah saya lebih tinggi nilainya value-nya dibandingkan Bible ini harus saya sampaikan mohon maaf ini bukan menyakiti kalian ini adalah apa yang harus saya sampaikan saya membuat makalah kalau ada tiga pertanyaan akan mudah dijawab siapa yang menulis unirifah dari mana sumbernya buku yang ditulis oleh profesor dan dokter jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh fakultas-fakultas sinta satu sinta dua sinta tiga terserah mau sinta lima boleh ya atau dari skopus terserah saya akan tunjukkan nanti daftar pustakanya yang ketiga kapan tahun ditulisnya secara tepat akan tertulis itu volume satu nomor sekian tahun 2015 atau tahun 2024 jelas karya ilmiah saya ada value-nya tapi bible pertanyaannya siapa yang menulis anonim anonim dari mana sumber penulis mengetahui ketika dia berkata bahwa menurut pendapat orang Yesus adalah anak ini anak itu anak itu pendapat orang siapa siapa nama orang yang berpendapat ini bisa kalian tunjukkan bisa kalian berikan kepada kami jangan-jangan ini yang ngomong adalah tetangganya Cahyono yang suka berbohong yang suka gibah kalian tak bisa kalau saya karya ilmiah saya siapa yang berbicara Profesor Dr. Kurai Shihab siapa dia dia adalah orang yang guru belajar ke Mesir saya bisa tunjukkan profil dari orang yang saya kutip perkataannya tapi lukas dalam kitab anda menurut pendapat orang Yesus anak si A anak si B anak si C belum lagi cerita tentang Marta berbisik kepada Maria Tuhan telah datang siapa yang mendengar bisikan Marta ini siapa yang mengintip pembicaraan antara Marta dan Maria sehingga ada orang yang mampu menuliskan bahkan dalam kitab perjanjian lama Tuhan berfirman dalam hati harum sekalilah bau ini dari mana ini penulis tahu kalau Tuhan pernah berfirman dalam hati jangankan Tuhan berfirman dalam hati saya berkata dalam hati ada yang tahu maka ini tidak masuk dalam ranah ilmiah walaupun isi kitab suci tidak mungkin diilmiahkan karena ini memuat dua dimensi logik dan beyond logik tapi transmisinya itu harus ilmiah nah jadi kalau saya Anda berikan ayat-ayat di kitab Anda ini Pak justru akan berbalik kepada Anda kalau hanya sekedar imani Pak mohon maaf kalau ada koran nanti Bapak temukan tertulis di situ aku Tuhan berkata-kata tolong jungkir balik tiga kali supaya dapat duit Bapak mau gak ngikutin itu coba saya tanya sama Bapak ada sebuah kertas tertulis aku adalah Tuhan Yesus berkata jungkir balik tiga kali supaya kalian masuk surga Bapak ngikutin gak Pak coba Bapak jawab dulu silahkan Pak Kopsi makasih ya pendapatnya saya cuma ingin tahu pendapat tidak soalnya waktu saya ini terlalu tapi Bapak gak mau menjawab itu kalau Bapak ketemu di koran gitu tertulis saya adalah Yesus silahkan jungkir balik tiga kali supaya kalian masuk surga Bapak mau gak ngikutin itu kira-kira untuk sementara saya no comment dulu ada satu pertanyaan lagi terakhir boleh gak ya boleh 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 Bapak saya kasih seribu satu pertanyaan kalau saya gak mampu jawab ada guru saya disini Bang Yonatan Anda dan Bang Zuma ada bodyguard saya juga blender ini ya ada untuk dua pertanyaan saya sudah dijawab saya sudah dengar pendapatnya makasih yang terakhir ini tapi tunggu dulu dari Bang Zuma ya Pak mungkin Bang Zuma ada ilmu yang akan dibagikan kepada Bapak saya ini sekalian aja sekalian jadi saya tinggal mendengar sambil aktivitasnya sebentar lagi boleh boleh jadi ini apa yang terakhir ini saya sering ikuti kajian Islam juga yang sering menyampaikan bisa datang lagi itu kan untuk membunuh apa babi salib apa di apa salibnya baru ada dajal ya kalau gak salah ya ada tiga poin yang saya ingat bisakah saya tahu dalilnya itu dimana itu masuk dalam hadis dalam ranah eskatologi Islam kalau Bapak memang memang ingin mengetahui dalilnya saya coba carikan dulu hadisnya ya tapi mungkin disini saya sapa saudara-saudara saya ingin menjawab ini ada Bang Yonatan Nanda dan Bang Zuma mungkin Bang Zuma dulu mungkin ingin membantu saudara kita Pak Kopse berbagi ilmunya Bang Zuma terima kasih ya terima kasih untuk kesempatan sudah diberikan ke saya mohon maaf atas nama Kristen untuk teman-teman yang ya mungkin no matter dianggap saya mohon maaf ya saya terima kasih untuk responnya tapi send dulu ya Pak sambil Bapak bekerja Bapak mungkin dengerin Bang Zuma juga karena saya tetap saya tetap stay saya sambil ini sambil dengar Bang Zuma monitor Genji di media dulu Bang Zuma monitor oke mungkin Bang Zuma sedang sibuk Bang Yonatan Nandar monitor Bang Yonatan Nandar host eh host ini iya Bang Blender mau nambahin sedikit tentang ayat lukas tadi ya maka hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat nah ketika kita baca itu sampai hari kiamat artinya Tuhan anda lahir setiap hari nah kalau pasalah hari dikorelasi kepada ada di Al-Quran juga di Al-Quran tentang hari ini itu kalau pasalah di surat Yunus 92 Bismillahirrahmanirrahim fal yaumanun azika bibadani kalita kunal liman kholfaka ayyah wa inna kasira minan nasi'an ayatina lakafilun maka hari ini ya maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad fir'aun terlepas dari badanmu nah ketika kita baca ayat ini sampai kiamat pun jasad fir'aun itu masih utuh ketika dijelaskan maka hari ini beda dengan ayat itu lukas tadi pada hari ini ancur kita baca itu tapi di Al-Quran itulah mujizat Al-Quran ya tentang fir'aun Allah yang membiarkan jasadnya fir'aun kita baca Al-Quran itu sampai hari kiamat berarti sampai juga hari kiamat jasad fir'aun itu tetap ada silahkan lanjut nih insyaAllah itu salah satu hikmah ya tentang Al-Quran nah mungkin Pak Kopsi ya mungkin menyimak saya akan kasih beberapa dalil tentang eskatologi Nabi Isa AS ya tentang peristiwa yang akan dijanjikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW nah yang pertama adalah turunnya Nabi Isa di dalam beberapa kitab-kitab hadis ya dan yang mutawatir itu contohnya dalam Al-Quran dulu kita ambil pertama itu ada dalam Sulat Zukruf ya itu tatkala putra Mariam dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaum Kores bersurat kenanya sampai dengan firmanya dan sungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat artinya dia menjadi tanda-tanda la ilma saat la ilma saat hari kiamat maksudnya sebagai ketika Nabi Isa turun itu sebagai tanda-tanda bagi kami orang Islam bahwa telah dekatlah hari kiamat itu dulu yang ditangkap poinnya yang kemudian kita dalam kitabnya Imam Ahmad Rahimahullah titik di midul ya salam kakak di midul ya ini dalam mobil kayaknya nah dalam periwayatan dari Imam Ahmad ada yang ini dari Ibnu Abbas sanatnya dan disini dikatakan bahwa turunnya Nabi Isa sebelum sampainya hari kiamat sebelum datangnya hari kiamat begitu juga dengan ulama lain yang adalah salah satu pentafsir ulama pentafsir Al-Quran yang termasyur yang paling sering diambil tafsirnya itu Ibnu Katsir Rahimahullah beliau berkata bahwa ini merujuk kepada Nabi Isa yang akan menjadi tanda-tanda atau menjadi bagaimana nanti sebelum kiamat Allah sudah katakan bahwa Nabi Isa akan menjadi pertanda besar salah satu kiamat yang betul-betul akan terjadi dengan hadirnya Nabi Isa dia menyelesaikan bahkan seorang ulama berkata bahwa Nabi Isa justru menyelesaikan tugasnya sebagai manusia yang dipilih sebagai Nabi untuk Bani Israel maka Nabi Isa tidak gagal dalam tugasnya bahkan selesai tugas-tugasnya itu salah satunya diantaranya membunuh Dajjal dan juga membunuh beberapa memang yang harus dia bunuh seperti mematahkan salib dan membunuh babi Allah karena itu adalah nebuatan nah terus kalau kita lihat lagi dalam beberapa hadis dan juga Al-Quran saya akan tunjukkan lagi contoh tentang Nabi Isa itu ada dalam surah An-Nisa ayat ke-159 dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka siapa mereka ini saya akan bacakan dari ayat atasnya yaitu dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Putra Maryam siapa mereka yaitu orang-orang Yahudi Rasul Allah padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalipnya tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka sampai dengan firman tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka karena para nabi itu adalah orang yang menjadi saksi terhadap kaumnya mana yang ingkar mana yang tidak ingkar karena yang bertanggung jawab terhadap kaum itu adalah para nabinya gitu kemudian kalau kita lanjut lagi dalam surah Ali Imran ayat ke-55 ketika Allah berfirman Hai Isa sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu artinya Nabi Isa juga mengalami proses manusiawi yaitu meninggal seperti Nabi Muhammad s.a.w. selama ini orang Kristiani selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad masih ada di kuburan nah sementara Nabi Isa itu hanya diberi kelebihan dipanjangkan umurnya bukan berarti beliau tidak akan pernah mati beliau tetap akan wafat sama seperti para nabi lainnya Nabi Ibrahim Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad s.a.w. nah lanjut kita sampaikan dalam pernyataan atau perkataan dari Ibnu Taymiyah Ibnu Mariam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim dan pemimpin yang adil lalu dia akan mematahkan salib membunuh babi dan menghapus jizya atau menghapus pajak nah ini adalah hadis sohih dari disohihkan oleh Ibnu Taymiyah dan ini adalah informasi yang kalau saya sendiri tidak akan memiliki konsepsi apapun terhadap ini ini adalah berupa informasi yang saya akan percayai begitu saja yang namanya rana eskatologi itu sesuatu yang dijanjikan saya tidak punya konsepsi terkait eskatologi karena itu kan belum terjadi dan itu tidak masuk ke rana akidah maksudnya tidak masuk ke rana yang harus saya coba untuk pahami itu hanya informasi dari Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad s.a.w. bahwa nanti akan terjadi seperti yang dijanjikan oleh Allah kurang lebih seperti itu Pak mungkin ada tanggapan sebelum saya sampaikan yang lain Pak Kopsi halo Pak Kopsi oke Pak Kopsi tadi sibuk karena ada pekerjaan kita sampaikan disini sebelum kebenaran kebenaran sudah sering nanti dengan blender ini kakak titik ini muslim atau non muslim bang nandar ada yang disampaikan bang zuma monitor aku mu'ala bunyi rifat oke oke di tempatnya kakak itu noise sekali karena seperti kakak di dalam mobil ya kalau kakak ada yang mau sampaikan silahkan sampaikan dulu Kak titik silahkan Kak titik aku di dalam mobil berisik banget ini nanti ya tunggu sampai bentar ya oke kebenaran kebenaran ini mau sama blender dulu ya karena kebenaran ini ngeyel nih dari dulu begitu-begitu aja atau mungkin ada yang mau ditanyakan ya cambuk kalau macam-macam sama blender aja dalam kecoba 30 itu karena ada uzair itu kira-kira siapa uzair itu ya uzair uzair itu orang yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Yahudi ya dalam sejarahnya itu gak ada loh gak ada saya temukan sudah saya jadi dialek bahasa Arab dan bahasa Ibrani menganggap putra Allah yang bernama uzair coba tunjukkan kepadaku sejarah tentang Musa ya coba kalau kau mau mengkomparasi kitab sucimu dengan sejarah dimitir dulu ada musik tempatmu coba kau tunjukkan sama aku sejarah Musa pernah membelah laut sejarah ya sejarahannya siapa kitab sejarahnya mana coba sejarah Tuhan melayang-layang di atas air juga karena saya gak mau dipaksa loh dipaksa untuk mengikuti standarmu kalau kau ingin meminta sejarah tentang uzair sejarahnya itu harus termaktub dalam kitabmu bukumu tidak layak dikatakan kitab sejarah bahkan jangankan kitab sejarah bukumu tidak masuk kerana makalah ya sumbernya gak jelas maka tolong tunjukkan kepadaku sejarah Tuhan melayang-layang di atas air sejarah penciptaan bangit dan bumi pertama kali sejarah Tuhan berfirman dalam hati sejarah tentang yakub berantam dengan Tuhan sejarah Musa ketika membelah laut dengan tongkatnya tolong tunjukkan siapa sejarawan yang menulisnya dan kitab sejarah apa yang telah memuatnya silahkan kau gak usah bicara sejarah ini bicara diskusi agama sejarah pula kau sekolah kalau kau bisa sejarah-sejarah sejarah yang paling nyata itu mana salib kau mana salib Yesus di Golgotha tanpa ada penyaliban maka tidak ada Kristen mana bukti sejarahnya woy mana saya bertanya banyak kali cerita kau jair disitu kan siapa ujair ujair saya gak perlu semukan kolam salam ujair kolam blender sejarah 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 selet kau mana sejarah mana mana sejarah itu siapa dalam orang yang sejarah mana sejarah Yesus mana mana dia saya nanti terangkan di mana ada kok ketik dia penyaliban Yesus di Golgotha yang keluar luang tambal ban dalam surah surah ke kolam sejarah pula kau bicara disini enggak enggak aja kau mana sejarah salib kau itu mana sejarahnya mana sejarah salib kau itu salib Yesus kemana salibnya dia pun enggak ada meninggalkan sejarah buat malu aja kau cerita sejarah kau oke lanjut Bang Blender sedikit di mute ya kebenaran ada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang Kristen karena mereka kitabnya itu berbahasa Yunani bukan berbahasa Ibrani banyak sekali nama-nama yang dialektikanya yang sorry dialeknya itu berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani contoh seperti Ibrahim menjadi Abraham menjadi Ibrahim kemudian Isau menjadi Isa kemudian ada kata-kata seperti Ezra atau Uzair seperti Zulkifli dengan siapa namanya itu saya lupa nih ada nama-nama yang kurang lebih di SKL begitu jadi orang-orang Yunani atau orang-orang yang dimana menjadi sumber agama Kristen ini suka sekali menerjemahkan nama contoh kata Mesiyah diganti menjadi Kristus padahal Yesus tidak pernah mengenal Kristus Kristus itu adalah terjemahan ya mereka senang sekali mengganti-ganti editor kitab suci editor kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen yaitu Bible itu suka menggontah-ganti istilah dan nama tokoh-tokoh dalam Bible contoh kitab apa namanya kitab kejadian jadi kejadian kemudian menjadi genesis emang suka-suka bapak moyangnya aja dirubah-rubah sama mereka ya kitab beresit jadi kitab genesis jadi kitab kejadian emang kurang ajar ngedotak lama-lama kemudian nama-nama orang pun dirubah ya apa Daud jadi David emang kurang ajar ya kan kemudian jadi dari Yaakov kemudian diganti lagi nanti itu entah apa-apa nanti di bahasa inggrisnya jadi dari Esau jadi Yesus jadi Yesus jadi Jezi suka-suka bapak moyang kalian aja lah ganti istilah dan nama-nama dalam kitab suci orang Yahudi tiba-tiba kok tanya siapa Uzaher ham tu belahu lidah kau itu yang bilang-bilang Esau Esau itu sejak kapan Tuhan kau itu orang Yunani inilah tebiat-tebiat kalian yang mempercayai orang-orang yang mengganti-ganti istilah dalam kitab suci orang Yahudi lalu kalian percaya ini yang paling betul Yesus nama Tuhanku dari Yesua Hamasya menjadi Esau Hantu hantu belahu kecap nah inilah kalian lalu kalian bertanya siapa Uzaher siapa Uzaher Uzaher dengan lafaz Ezra itu hampir sama sama seperti Abi dan Abba kau tanya emang kau siapa orang Yahudi kau jangankan kita bicara tentang Ezra dan Uzaher kau aja si Kepas jadi Petrus hantu Kepas artinya batu dirubah jadi Petrus kau pikir Yesus pernah memanggil nama muridnya dengan Petrus Petrus pakai bahasa Yunani hantu belahu kalau nama aku ini cantik cantik bahasa Indonesianya datang aku ke Inggris eh beauty katanya eh Bapak mau yang kau nama aku cantik kau ganti jadi beauty kan sama artinya kayak ginilah tebiatnya kalian orang-orang Yunani nama orang kalian terjemah-terjemahkan kalau seandainya ada nanti nama orang taik kering ya kan diganti dalam bahasa Inggrisnya itu ya kan emang setan kalian lama-lama ya hantu belahu memang oh sorry bukan setan astagfirullahaladzim hantu belahu jangan termengaruh cukup aku aja astagfirullah ya nama blender jadi rusak loh aku loh jadi jadi teman-teman orang-orang Yunani terbiasa menggonta ganti nama nih ya kevas kevas bahasa Ibraninya tuh jadi Petrus hah Petrus itu bahasa Ibrani menurut kalian sejak kapan ada orang Ibrani mengenal kata us 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 digontak ganti andailah nama blender ya ini blender bahasa Inggrisnya nanti apa nih datang ke kampung-kampung oh jadi jadi apa nanti berubah nanti nama kau blender Bang Blen Congor Congor jadi Congor jadi Congor nanti iya yang ada-adanya kalian ini orang Kristen ini kalian menerima orang yang edit-edit kitab sucinya orang Yahudi dirubah-rubah loh Solomo Sulaiman Solomo itu lafaznya hampir sama yang kurang ajar itu yang dia bukan orang Yunani tiba-tiba kalau Nabi Muhammad dengan Bani Israel itu hampir sama mereka ada kedekatan secara kekerabatan kenapa sama-sama orang Arab Yerusalem itu termasuk daerah-daerah Arab itu Tuhan kalian itu orang gurun kadrun pakai gamis dia mukanya muka-muka Palestine kalian pakai jas muka-muka Eropa kalian berkulit putih yang kalian bangga-bangga para Nabi itu mereka itu hampir satu rumpun mereka semua ya kecap nanya-nanya kau siapa Ezra siapa Uzair kebenaran bilang ada lari kebenaran si Matius siapa Matius kok orang Yahudi jadi namanya jadi Matius dada aja nama aku jadi lama-lama jadi Riffus nama aku siapa itu Riffus ngejar blendus zumus nanti diganti nama kita Maisurus emang wajar kalian lama-lama lu gak diganti nama orang nama Tios Tuhannya Tios Perios Vios nama bapaknya Toyota Toyota Vios dadanya kalian nanya siapa Ezra emang siapa urusanmu dengan Ezra tau kau siapa Ezra jangan kan Ezra itu siapa Petrus tanya nanti siapa Petrus ada orang Yahudi bernama Petrus siapa Lukas ada orang Yahudi bernama Lukas Lukas tiga pintu dadanya kalian nih cobalah bertanya yang berkualitas sedikit dah lama kau jadi apologet gak bertobat-tobat juga maksudku gak bertobat dari kebodohan gitu loh ya ya jadi kita berbagi disini informasi kita transfer knowledge kita kasih pemahaman tapi tolonglah kebodohan adalah hak seluruh umat Kristen saya paham tapi janganlah maksimal kali janganlah capek kali kami ngajarin kalian masa bahasa pun kami ajarin ya gak apa-apa kami maklum kok kalau kalian itu dipenuhi dengan kebodohan karena aku bodoh karena injil yang diberitakan oleh Yesus gak apa-apa maklumnya kami tapi jangan maksimal kali lah capek aku loh belajar aku sekolah tinggi-tinggi baca buku tebal-tebal kayak gini sama Bang Jumah Bang Jumah baca buku kayak gini tau-tau membedakan Tuhan dengan manusia pun kalian gak paham apa-apa aja lah kalian ya umat Kristen pintar ya jangan ya dek ya jangan coba pintar sedikit minimal naikkan dulu value kalian minimal kalian bahasa Indonesia jangan kalian perkodok anak Allah artinya apa anak Allah ya Allah oh berarti kalau anak Allah dalam Bible ini mereka yang membawa damai adalah anak Allah ya anak Allah aja lah berarti mereka anak Allah bukan Allah bukan ya bukan lah kalau untuk mereka anak Allah itu adalah orang yang membawa damai kalau untuk Yesus anak Allah adalah Allah gimana ini mana kamusnya gak ada kami buat sendiri mati aja lah kalian jual kecap kalian suka-suka kalian suka kata si blender suka-suka moyang kalian aja hidup ini suka-suka ayahnya suka-suka ayah suka-suka kalau tak kalau tak suka-suka ayah kalian aja suka-suka paluh otak kalian aja hidup ini udah-udah ini ada Pak Rudi kita sapa dulu sebelum Zuma mungkin monitor nanti ingin memberikan knowledge kepada kita dan Yonatan Nandar kok tidur pula ini Bang Zuma tidur Bang Yonatan Nandar tidur ini Rudy nih Halo Rudy Komal ini gak boleh dua bulan ya sebenarnya si kampret tadi suruh naik lagi dua bulan loh gak boleh berhenti Komal ini loh dibayarkan wifi-nya sama Bang Zuma loh mampus yang tadi udah pergi dia ke bawah situ loh Bang Blen yang siapa tadi tuh si Antubulau tadi Yeri dua bulan loh dia dikasih tempat di sini loh Komal ini kita turun dia pada dua bulan loh Komal ini gak boleh mati kita sampai dulu Pak Rudi Halo Pak Rudi Pak Rudi muslim atau non muslim Halo Pak Rudi Pak Rudi open your mic hula 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 aduh maaf saya turunkan ya Pak saya agak kejam orangnya halo Kak Titik udah bisa disampaikan Kak Titik belum belum nih Riva aku masih di jalan bentar masih lama nyampe-nya lumayan waduh ini kan lagi dijabak sama hostnya soalnya tadi oh gak sampaikan aja lah gak apa-apa kok terganggu-ganggu singkit gak apa-apa takutnya nanti rungka termini gak jadi pula kakak ngomong meninggal jadi jadi kuntilan nanti kena penasaran aku kesama hostnya temen dong oh iya gak apa-apa Kak Sarah ini temen kakak nih Kak Sarah Kak Sarah ini host pun tidur ini Sarah ini terbuat jadi Sarah ini terbuat dari tepung terigu ya guys dia akan merubah menjadi bakwan 24 jam hidup di dunia 4 jamnya dia pakai untuk hidup 20 jamnya untuk tidur dia terbuat dari tepung terigu kok macam Tuhannya adonan tepung terigu mentega iya begitu dia aku takut kalau dibokok komal ditinggalnya tidur gitu loh hantu beliau memang Sarah ini ya ini Are halo Are halo assalamualaikum kak alaikum salam silahkan ada yang mau sampaikan muslim ya iya muslim saya penasaran setelah turunnya turunnya Nabi Isa itu agama masih ada gak di Islam ini Islam ini adalah ajaran sampai nanti sampai akhir masa memang ada dalam eskatologi Islam bahwa Al-Quran akan diangkat kemaksiatan akan merajalela kemudian ada dalilnya bahwa nanti yang menikmati kiamat itu adalah orang-orang yang sudah kufur semuanya karena Allah adalah Tuhan yang ketika masih ada orang yang bertasbi berdikir kepada Allah maka Allah tidak akan langsung menghancurkan sebuah negeri itu sebagaimana terjadi kepada Nabi Noah alaihissalam ya tapi kalau kita bicara tentang agama agama itu kan dari bahasa sang sekerta tidak agama kacau kita bicara tentang din syariat ini bukan kekal syariat ini sampai akhir zaman diperuntukkan untuk manusia sampai akhir zaman masalah ada tidak ada itu manusia mengikuti atau tidak maka dalam Islam kita percaya bahwa yang namanya nanti di akhir zaman orang-orang sudah tak lagi mengikuti syariat Islam wallah kurang lebih seperti itu dasarnya dari mana akan nanti diangkatnya Al-Quran akan terjadi huru hara besar datangnya Ya'jud dan Ma'jud Nabi Isa kemudian mendamaikan sekitar beberapa tahun kembali lagi datang banyak sekali tanda-tanda kiamat besar diantaranya adalah semua manusia hidup dalam maksiat maka orang-orang yang hidup dalam maksiat inilah yang akan menikmati kerasnya guncangannya hari kiamat kurang lebih seperti itu lagi kata toban disitu ya kalau matahari sudah terbit dari barat diksinya seperti itu kurang lebih seperti itu mungkin Bang Blen mungkin ada yang harus sampaikan itu aja sehat-sehat selalu ya sehat Bang ya aku penasaran sama Kak Titi nih Kak Titi mu'alaf Kak ya Kak ya aku mu'alaf aku mu'alaf udah lama Kak udah lama jalan 7 waktu itu disama Bang Jumah oh 7 tahun 7 tahun Kak 7 bulan 7 bulan 7 bulan Oh noise sekarang di jalan nih mobil ya ini udah baru nyampe Oh nanti dulu Kak noise sekali Kak ya aku miop dulu ya 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 Ranggih 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 Aduh tidak dimilir ke atas ini enggak aja Maisyah Maisyah Ya saya selesai walaupun salam ya kita mengharapkan Kristen yang naik ya teman-teman kita mengharapkan Kristen yang naik ke atas ya minta permintaan jangan takut kalau niat-niat mau menghujan aku lawannya kalau memang takut ya kalau niat-niat mau hujan aku lawannya ya jadi teman-teman Kristen ya Coba kalau kalian niat-niat menghujan enggak kubiarkan guru-guru itu terbawa emosi ketika kalian cari masalah aku yang ada pengen ya jangan klaim framing-framing seolah-olah kalian buat video Oh beginilah orang ini emosi segala macam ya jadi oten-oten menghujan aku urusannya waktu menghujan ya buat teman Kristen silahkan naik ke atas pinta permintaan yang Islam mohon maaf dulu Bang ya Bang Mesa apa yang lain kalau yang Islam mohon maaf di bawah dulu ya kita siapkan komal untuk Kristen di sini ya ya silahkan oke Assalamualaikum salam ya Bang Fajar mohon majar mohon majar mohon majar mohon majar ya dimiut turunkan aja dulu Udah kalau nggak ada jawaban Mesa turun di bawah dulu ya Oke silahkan silahkan diturunkan kita mengharapkan Kristen yang punya nyali silahkan naik ke atas yang ketom Ayo kita mencari siapa Tuhan yang sebenar-benar sini jadi kayak masa ini ketika kalian masuk mualaf kayak masa ini bukan berarti meninggalkan Yesus cinta kasih dia sama Yesus kita Yesus yang paling sedih ini Tio kita di sini sekalian menguap misteri kematian Jesuah Amasyah yang telah dibunuh pengajar lahir di kandang dalam bomba Hai mungkin anda mau nandar menyampaikan suatu nindar-nandar bingung hai 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 lanjut-lanjut-lanjut nggak ada otennya ada oten memang jantungan oten mau naik ini jantungan ya mungkin saya mau kasih apa sonding lagi ya ini sudah tanggal 14 Agustus tiga hari lagi insya Allah akan kita bagi-bagikan hadiah dari para ahli-ahli sadokah dimana diantaranya saya mungkin boleh sebutkan nama mereka ya karena ini bukan bentuk ria tapi bentuk apresiasi juga buat mereka biar ikhwah juga tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak butuh nama ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa memberikan harta mereka untuk mensupport pemberian hadiah terhadap apresiasi terhadap para Apologet-Apologet pintas iman yang mana dibuatkan programnya yang sudah di-vote oleh para netizen dan netizen juga bisa berkontribusi memilih Apologet-Apologet favoritnya dan teman-teman bisa vote di mesia.org dimana teman-teman nanti bisa melihat Apologet-Apologet kesayangannya banyak kalian nanya Blender mana Blender ngapain sih Blender masuk nominasi ada-ada aja kalian kalau mau kasih dia ngapain dia menang yang penting kan duit ya kan Bang udah aku bacakan dulu nih aku bacakan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Apologet Islam Indonesia mengadakan acara nominasi award yang acara ini digagasi oleh dengan tujuan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi Apologet-Apologet dan komal-komal agar menjadi lebih baik dan menciptakan generasi-generasi penerus untuk tetap membentengin Islam dari fitnahan-fitnahan dari agama lain terhadap Islam terkhusus Kristen yang suka memfitnah Islam tanpa dilandasi data hanya modal asumsi dan kebencian untuk itu Apologet Islam Indonesia bersama Uniripa turut memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan acara nominasi award Apologet Indonesia dan komal-komal terbaik dilintas agama dengan berhadiah puluhan juta serta berangkat ke Kabupaten Yerusalem naik angkot Oke Adapun pelaksanaan nominasi ini diberikan kesempatan kepada para saudara dan saudari dan netizen dengan cara mempun atau memilih dengan Apologet dan komal-komal terbaik menurut saudara dan saudari sekalian yang sudah ada terdata di mesia.org Mama Eko Serah apa ini Inang 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 Alpa Hotel nah itu dia jadi ada pun kategori yang masuk nominasi award adalah nominasi komal terakademik nominasi komal terseram nominasi komal tergokil kategori mu'alaf terakademik kategori mu'alaf tercadas kategori Apologet muda terkeren kategori nominasi moderator terazik dan terakhir apa nih Apologet favorit makmak semaknanya favorit makmak ya bagi saudara dan saudari juga kami mengharapkan mengharapkan pihak sponsor atau para donatur untuk turut ikut serta memeriahkan dan membantu dananya dalam hal acara ini yang dana tersebut untuk dipergunakan sebagai hadiah buat para pemenang dan masalah dana tersebut tidak ditentukan berapa nilainya seikhlasnya untuk masalah dana tersebut silahkan hubungi misunirifah di akun unirifah 01 demikianlah untuk saya sampaikan semoga kami berharap acara ini berjalan dengan baik kami mohon doa dan dukungan selanjutnya kami serahkan kepada yudirifah mantap jadi teman-teman saya sebutkan beberapa kontributor ya mereka adalah orang-orang yang luar biasa saya bilangnya mereka adalah orang-orang yang semoga namanya melambung tinggi di langit sana sebagai orang-orang yang ahli sodoka diantaranya adalah kak de kemudian ada unirifah ya kalau kak de 5 juta unirifah 500 tolak kalian levelnya kalian janganlah sama kalian aku aku cuma 500 sanggupnya kak de 5 juta kemudian kak de juga akan memberikan membagikan kak de membagikan 10 paket skincare kalau unirifah uang 500 sama satu tas cantik tasnya unirifah yang sudah dibagi-bagikan ke beberapa orang kemudian ada rizal ada 50 ribu ada mak cia 1 juta ada bunda merah 500 ribu ada alumni bang kiamat 3 juta 500 ada fundi yaitu satu tas cantik Vouchiakova mereknya ada hamba hamba Allah 1 juta ada gue jupri 125 ribu Masya Allah Kak Nurhaliza Mansur 50 ribu Pak Charlie 500 ribu Hari Rahmat 200 ribu Yanti Iwan 200 ribu Oma Yunia 300 ribu Pak Obek 1 juta Bang IHB 120 Kak Lin 1 juta May Danis ini 2 gamis 1 tas cantik 2 jilbab Bang Surti ada sekitar 15 atau berapa baju kaos laki-laki Masya Allah luar biasa sebenarnya kalau dengan nominal ini sudah sangat luar biasa ya sudah bisa berata itu mereka ya para nominator nominatornya dan acara ini selain juga memperkenalkan website unirifah.org dimana itu website tempat kita menjawab syubhat yang terdokumentasi siapapun para apologet boleh menjadi autor di website tersebut dan acara ini juga memeriahkan 17 Agustus dimana saya berharap agar kita bersinergi kita tidak peduli senior junior yang sering diskusi yang tidak pernah diskusi saya ingin kita bersatu pada waktu itu memeriahkan kemerdekaan kita dengan hanya berbagi-bagi hadiah saja dan hadiah untuk netizen lumayan bahkan ada insya Allah meluncur ke kita satu tas mewah coach baru dari salah satu netizen juga yang akan dibagikan untuk netizen juga jadi kalau hadiah-hadiah dan bahkan ada satu tablet dari pak daeng nanti ya kita akan follow up dan tablet berserta beberapa uang selalu terkumpul itu akan kita berikan kepada nominator tapi hadiah-hadiah lain seperti baju gamis dan skincare itu untuk netizen yang beruntung nanti dan teman-teman juga insya Allah ini akan menjadi acara tahunan mohon maaf dulu ya bersik disini Bang Blender Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!